Kita, ini tata kenegaraan kita tau gak? Kalau masih ada yang ngomong di PDI Perjuangan, urusan koalisi, koalisi, out. Berarti gak ngerti sistem ketataan negaraan kita. Mantan Presiden Republik Indonesia Megawati ternyata sangat membenci dua sosok pejabat. Orang yang paling dibenci ketua umum PDIP Megawati itu diungkapkan oleh wartawan senior Panda Nababan dalam tayangan podcast Karni Ilyas Club yang disiarkan pada Jumat 25 November 2022 malam. Dua sosok itu, kata Panda adalah mantan Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan mantan ketua MPR Republik Indonesia Amin Rais. Panda Nababan mengatakan penyebab tidak sukanya Megawati kepada SBY dikarenakan ketua Dewan Pembina Partai Demokrat ini dinilai sebagai sosok pembohong. Panda Nababan mengisahkan setahun setelah Susilo Bambang Yudhoyono menjadi Presiden Republik Indonesia. Yakni, pada tahun 2005 silam, ia berkeinginan untuk berjumpa dengan Megawati. Megawati pun menyetujui, namun dengan syarat SBY harus menjawab secara jujur lima pertanyaan yang disampaikan Megawati. Namun, SBY disebut tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut. Sementara, terkait dengan bencinya Megawati terhadap Amin Rais, Panda Nababan mengatakan, ia merasa dihianati dan ditikam dari belakang oleh Amin Rais. Pada tahun 1999 silam, Amin Rais duduk sebagai ketua MPR Republik Indonesia. Waktu itu, ia membuat koalisi poros tengah untuk menghadang Megawati sebagai calon Presiden. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan.